Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Jemaah Haji Bengkulu dibekali Kartu Kuasepadaan Kesehatan Jemaah Haji atau K3JH. K3JH diperuntukkan memantau kesehatan selama 21 hari Jemaah Haji setelah pulang dari Arab Saudi. Setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci, sebanyak 1.698 Jemaah Haji telah tiba di Bengkulu. Tersisa dua Jemaah susulan yang masih berada di Arab Saudi. Jemaah Haji yang telah pulang ke daerah asalnya tersebut sudah dibekali Kartu K3JH yang disebut Kartu Merah Putih. Sehingga Jemaah yang demam atau memiliki gejala sakit lainnya bisa segera ke fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa kartu. Nah, ini apabila ada keluhan, ada sakit, ataupun ada pemeriksaan, maka silakan untuk membawa Kartu Merah Putih yang berkawasinya ke seluruh fasilitas kesehatan. Kartu Merah Putih tersebut dipastikan bisa digunakan di seluruh fasilitas kesehatan. Sejauh ini, Pemprov Bengkulu mencatat terdapat dua Jemaah Haji Bengkulu yang meninggal dunia. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.